Halo sahabat Kicomania ketemu lagi di channel saya Muhammad Mishlam Official untuk video kali ini akan saya kasih tips atau cara mengecat dengan pernis hanya dengan kuas dan hasil yang memuaskan seperti yang ada di depan hadapan saya ini arah yang pertama saya akan memilih sangkar mentahannya dulu yaitu sangkar murai oke langsung aja kita buka ya sangkar murai ini punyanya Ravijaya ya yang masih mentahan saya disini akan memilih sangkar murai yang nomor 2 untuk yang pertama kita amplas dulu semuanya pakai amplas ukuran 320 sembari kita cari-cari serabutnya yang pada nempel di sangkar terutama di jari-jari ini terus pitus sangkar saya hancurkan copot dulu ya biar waktu pengecatannya gampang dan kena semua dan hasilnya pasti akan maksimal setelah di amplas semuanya jangan lupa dibuang debu dan kotorannya pakai kuas biar bersih tidak mengganggu waktu pengecatan untuk yang pertama saya cat disini adalah tebokannya dulu setelah tebokannya langsung ke tatakannya sembari nunggu tebokan sama tatakan kotorannya kering kita langsung pengecatan ke sangkar bagian tengah-tengahnya yang harus diperhatikan disini adalah cara penguasannya biar hasilnya halus dan rapi ingat kadang-kadang pernis ini kalau dicatkan itu dia akan berbusa busa itu jangan sampai kering harus benar-benar rata kena bambunya setelah rata baru kita tinggalkan dan pengecatan yang lain kalau busa itu belum benar-benar rata jangan dulu anda pindah ke tempat lain biar hasilnya benar-benar rata dan maksimal ini hasil cat-catan saya yang pakai kuas dari ini sangkarnya tepukannya tetakannya ini baru dasaran baru sekali setelah ini langsung saya akan dua kali disini cukup dua kali saja jangan saya berkali-kali insya Allah cukup dengan dua kali nah ini yang setelah saya cat yang kedua kali hasilnya Alhamdulillah maksimal banget tidak mengecewakan tapi untuk tepukannya ini saya cat tiga kali tepukannya sama tetakannya karena biar auranya dari perisnya ini keluar Alhamdulillah sudah kelar semua ini tinggal perangkaiannya saja kita pasang terus aksesorisnya dari tatakannya karpet tangkeringan gantungannya tempat minum tempat makan tempat keroto informasi tambahan biar tatakan ini waktu diangkat tidak ikut kebawah saya sarankan pakai tali ripet yang ukurannya 10 cm alhamdulillah dari aksesorisnya sudah terpasang semua seperti ini tinggal masukkan jagoannya ke dalam sangkar oke terima kasih mudah mudahan tips saya ini bermanfaat untuk kita semuanya terima kasih sampai ketemu lagi di video berikutnya terima kasih Terima kasih.